Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Musrembang kali ini mengusung visi Tanjung Jabung Timur, negeri maritim, maju dan berkelanjutan. Bertempat di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, Khamis 13 Juni 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Musyawarat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau Musrembang RBGPD Tahun 2025-2045 yang berkelanjutan oleh Sekelah Sengga Panjang Timur, Suhas Borojani. Dalam sebutannya, PLH Sengga Panjang Timur, Suhas Borojani, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Suhas Borojani, Masyam Baik Tepat Berenti, Pembangunanすっ Yerlan Dinnor Kue Enomaldon見 Halimintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Suhas Borojani, Dalam kesempatan ini, saya ingin menekankan beberapa hal untuk memaksimalkan lukumen EPGPFD Pembangunanidamente clojirah Tahun 2025-2045 yang tidak sekedar dokumen percanaan, namun dokumen yang dapat dilaksanakan dalam mendukung kecapaian target pembangunan Kabupaten Panjauh Timur di Hombroh Kabupaten Dera. Saya berharap koordinasi identitas harmonisasi, kolaborasi seluruh pembangunan kepentingan termasuk yang berasal dari membangun pemerintah dengan pengelolaan yang tinggi dalam menjaga penjagaan 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 pembangunan menjadi kucing. Sementara itu, Kepala Bapak Tadjahkim Alifahmin Bukhaya, tujuan pelaksanaan disrema RPCBD ini adalah untuk penjagaan institusi, arti penjagaan dan sesuatu pokok dalam RPCBD yang menjaga Tadjahkim tahun 2005-2003. Kepala Bapak Tadjahkim Alifahmin Bukhaya, tujuan pelaksanaan ini adalah, pertama, kesepakatan visi-visi alfajat dan sesuatu pokok yang nanti akan dibuangkan ke dalam diri kaca selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.